musik 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 wih, liatan lah gendeng sih, jadi ekspermen karetnya itu digayungin kayak orang lagi mandi temen-temen coba ya, kalau masnya mandi itu kayaknya seger deh, mas? coba buat mandi mas omae wa mou shindeiru nANI bercanda kok musik 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 nah temen-temen selamat datang lagi di channel keindahan kokomuci di tahun 2021 jadi hari ini kita akhirnya kembali lagi nih kembali lagi dan? iya kembali lagi, kembali lagi kembali lagi, kembali lagi jangan bikin aku banyak ya nanti banyak yang protes udah, diem jadi hari ini nih, kita lagi ada di kulineran yang paling rame di Surabaya dan kulineran ini tuh, dulu sebenarnya ada di situ tapi kayaknya bermasalah rantem akhirnya diusir, dan pindah kesini dan ini tuh fenomenal, viral, dan rame fenomenal, viral, rame fenomenal, viral, rame, ya bener sih mencakup 3 poin itu sih dan anehnya, aku cuma heranya gini sih ini kan, sekedar minuman ada nasi bungkus, ada jajanan pasar tapi rame nya tuh gak masuk akal men coba ini nih, ini ada bocoran dikit nih, kalian lihat nih dari jauh tuh, kalian lihat dari jauh, gendung kan kayak pasar ini masih belum puncaknya loh usus, gak habis pikir aku kayaknya kalau usaha kayak gini enak hehehe daripada cang cincong, A, B, C, D, E, F, G sampai sehat langsung aja yuk kita let's go ke sana guys nih, aku udah lama banget gak ketemu lagi akhirnya ketemu mennya bro bro, ini aku ke petako nih satu hal ini kan harus pindah cukup lama disini ya udah berapa lama kira-kira 8 bulan ini 8 bulan udah pindah disini dan sebelumnya aku pernah datang ke yang ampel itu itu kok jadi warna biru karena apa itu udah sendiri-sendiri sih itu masih saudara sebenarnya oh itu masih saudara dan udah sendiri-sendiri bener ya betul jadi kalau disitu warna biru, disini yang asli warna pink ya iya ini masih asli nih ini masih asli gak berubah terus aku tako harganya berapa sekarang disini 4.000 4.000 aja, ini di jalan apa sih jalan sidodadi nomor 50 A jalan sidodadi nomor 50 A dan memang dia itu pakenya gayung kayak gini iya ini khasnya ini ini khasnya ini gak habis berapa ember itu galon saya berapa? 25 galon 25 galon dan gendeng sih, sukses terus selain SS ini juga di belakang itu kan ada kue-kuean nasi bungkus dan lain-lain ya iya tapi lengkap banget sih kalian tinggal aja datang kesini dan bukanya jam berapa bro? bukanya jam 15.30 sampai pagi 15.30 sampai pagi jam berapa? jam 10 siang nah 15.30 sampai jam 10 siang kalian langsung aja datang kesini ya aku tak pesen yang menarik kok ketemu mana gak bener-bener gak apa ya jadi kalian tungguin aja temen-temen di 3, 2, 1 musik wih, ini ini namanya apa Den? es permen karet, antri sejakat es permen karet, antri sejakat ini kalau nge-review gini aja kita 1 menit kelar nih jadi kita nanti mau tambah sekalian nge-review-nge-review yang lain apa itu bro? pasti makanan makanan lah kalau gak makan gak enak soalnya kamu sedih jadi ini tuh es permen karetnya ini bisa kalian lihat sendiri nih sebenarnya banyak sih orang-orang yang udah bikin beef mee seperti ini serupa tapi balik lagi kalau rame tetap yang sini nah gitu langsung kita coba nih karena ini tuh minum jadi minum ya temen-temen sebenarnya sih kurang pas ya Den karena ini hujan tapi kalau Surabaya tuh meskipun panas hujan tapi kayak terasanya tuh haus gitu ngap-ngap-ngap kering gitu jadi paling cocok tuh minum kayak gini murah lagi cuma 4.000 doang wiii hmm aku mau tunyiin kalian apa itu bro? ada juga disini tadi ini dikasih sih sebenarnya terus juga dikasih keresekan gede gitu gratis kalian gak tau itu isinya apa ini mau di unboxing nih sama kameramenya isinya apa Dan? wih banyak banget tuh ini jadangan dan ada kayak eh tidak 3 box 3 box ya gede banget kita coba ini eh ini apa nih? risoles ya kayak gini ya kita coba risolesnya aku jemput ini master hmm gimana bro? mau gak mau kamu cocok gitu tak? enggak lah hehehe sambil minum eksperimen karet oke dan ini kebetulan jeng 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 dan ini kebetulan bintang tamunya juga lagi minum gimana rasanya ini? harga 4.000 mantep manisnya tepas gak manis banget hmm manis mana sama pacarmu sekarang? manis aku sih oh kamu kan minum ini noles ini manis gak? hahaha hahaha jadi ini beneran oke sih kalian juga lihat tuh dari tadi rame nya gak benar-benar ini gak bikin enak sih dan oh iya? menurutku dan ini buat kalian kalau ingin cobain eksperimen karet yang asli kesini karena yang di daerah yang ampel itu yang warna biru yang kapan hari kita pernah up di instagram itu saudaranya ya? saudaranya tapi bukan yang asli beda resep ya beda resep beda kangen juga dan aku juga ada pesen ini nasi bungkus kerengsengan daging telur paye jadi disini tuh kalian bisa jajan bisa apa lagi dan? makan terus nangkring kok nongkrong? nangkring? kok nangkring nongkrong bedanya apa? nongkrong deh kayaknya nongkrong tuh nangkring itu kayak istilahnya apa lagi? buat sewan hahaha ini kita langsung coba nasi bungkusnya makan ya teman-teman ini oh, sadar nggak sih? coba kemulain ini hehehe nggak apa, biar makan nanti ini lihat youtube-nya ya biar jadi manis ya ya? oh iya, makasih ya ini kita juga dikasih jahe ini gila sih hmm ada es, ada anget-anget es, anget-anget, makanan, cemilan, jajan pasar semuanya lengkap kurang apa ya? kurang apa ya? kurang.. kurang pendamping kurang pendamping oh turutnya hehehe eh, awas tuh ini hehehe ini kita langsung makan lagi nasi bungkus ini harganya Rp 10.000 dan menurutku dari segi ada daging kreng seng telur tahu paye itu worth it sih enak juga dan ini tuh porsinya juga pas banget penurun dari itu penurun dari itu penurun dari itu kalian yang main kesini mending kesini itu sekitar jam setengah 6 jam 6 kalau kalian memang sholat habis sholat kesini karena masih banyak gitu loh kalau udah kemalemen biasanya udah cepet habis kita di suapan selanjutnya makan nih ya teman-teman enak ya, enak parah bentar 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 sederlet selet peroleleng karet sudah coba nasi bungkus sudah coba jajanan sudah coba jajanan sudah coba jahe ini ada jahenya ww kewane cek kalau dicampur-campur nggak apa Pak Paya ee iya, paling seperti kemarin Cik kita coba sedikit saja ya, menghargai soalnya nih, baunya di sini juga ada, kalau tidak salah, kopi Arab karena di dalam ini itu lengkap banget ada seperti lacakan-lacakan kopi kalian bisa nongkrong di sini lah sama teman-teman asal memang kalau nongkrong, tidak lagi makan pakai masker kalau lagi makan atau minum, yuk jangan pakai masker ya di sini itu lengkap banget kulit yang tidak boleh nasi bungkus kan ada yang tidak boleh makan nasi bungkus oh, di sini itu ada rice ball nggak boleh makan nasi bungkus kayak temanku yang sultan ini aku sudah cerita juga ya jadi ceritanya, dia itu saking sultanya kalau makan nasi bungkus, emaknya itu marah aneh kan jadi, dia sudah di jatah nih, uang saku sekian itu harus di habisin dan nggak boleh dibuat makan nasi bungkus nggak boleh makan ngemper harus makan minim-minim di mall harus hot plate ya, kok ya hot plate kayaknya kita minum ya hmm, panas banget udah aku mau minum dulu kita ketemu lagi setelah aku minum dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman jadi tungguin aja jangan kemana-mana ya guys, maaf banget kita nggak bisa ngobrol karena kalian bisa lihat tadi itu bener-bener lagi sibuk ya dan yuk, refill terus kok refill terus, nggak mandek-mandek terus 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 dan tempatnya itu semakin malam semakin mencekam ales ramai jadi kita cek akhiri aja thank you udah support kita di tahun 2020 ini video pertama kita di tahun 2021 happy new ya happy new ya, keluar 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 sebelumnya sih memang kita pernah udah review ini kemah karena pindah tempat dan kata orang-orang rasanya makin enak emang bener sih makin oke untuk kalamat, jam buka tutup semuanya cek deskripsi di sini harganya itu cuma 4 ribuan aja ini kacamata kok berembun ya dan udah gini aja ya terus nih aku bilangin ke kalian di tahun ini jangan pernah apa namanya mengacuhkan tetep yang namanya covid-19 terus lah gunakan masker dan cuci tangan dan lain-lain kalau orang tempatnya sepi sih kalau satu keluarga dari kalian aja nggak perlu pakai masker ya nggak apa-apa ya karena memang kita kan kita tahu tempat kalau tempatnya rame banget kita pasti pakai masker tapi kalau nggak terlalu rame banget biasanya kita lepas supaya ngobrolnya lebih enak udah ya itu aja ya dan ini nih ada kurs untuk kalian semuanya ini diinget baik-baik ya ini aku lihat dari suatu video orang sih jadi kursnya itu aku nggak tahu sih ini bener apa nggak coba dengerin baik-baik semakin seseorang menonjolkan kebahagiaannya semakin menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak bahagia bener nggak sih? bener nggak sih? ya aku banget sih ha? iya aku banget aku sebenarnya bahagia nggak mau kamu youtube tapi ternyata pijat wuuuh tak pedang udah itu sih jadi maksudnya itu mungkin lebih ke arah gini sih kamu punya temen yang dikit-dikit nggak mengetawa yang ketawanya mesti heboh percayalah teman seperti itu sebenarnya hatinya itu lagi rapuh dan hatinya itu sedang sakit sakit dalam artian bukan demam atau apa tapi lebih ke arah memedam sesuatu perasaan yang memedam sesuatu perasaan yang bener-bener jadi kalau ada temen yang seperti itu coba kalian rangkul tanya kamu ada masalah nggak? percayalah pasti dia ada masalah itu sih yang aku tahu juga karena itu cocok banget buat aku iya karena aku sering kayak gitu udah ya ketemu di video berikutnya nanti hari Jumat kita ada video baru lagi sampai jumpa